Halo, selamat malam kakak bunda Malam Apa kabarnya hari ini? Semoga semua yang ada yang sehat ya Seperti biasa, my collection akan jemreng Beberapa tasa second branded Yang pasnya semuanya Oke, cek cek badai Kakak bunda, sebelum aku mulai minta tolongnya Untuk di-share, like, dan subscribe channel youtube aku Supaya aku semakin semangat Review tasa second brandednya Kakak bunda, selama aku mereview Minta tolongnya untuk diperhatikan secara detail ya Dan jangan di-skip-skip videonya Supaya tidak ada informasi yang terlewatkan Oke deh kakak bunda, hari ini aku akan jemreng apa aja Ini dia Wih, kakak bunda hari ini ada 4 tas ya Wow, mewah-mewah banget ya Yang pertama, wow, ada primadona nih Kakak bunda dari si Elvi Ini Elvi Cluny, kakak bunda cantik banget ya Terus yang kedua Aku punya dari Celine Lugage Pencinta Celine Lugage Aku ada lagi kakak bunda, tapi yang ini warnanya Fushia, warna Fushia Terus yang ketiga, kakak bunda Aku punya Prada, cakep Prada berbahan nylon Yang warnanya warna merah Dan yang terakhir, aku punya dari Tote Bag Gucci Ya, seperti itu kakak bunda ya Oke, kakak bunda aku akan spill ukuran di awal Jadi kakak bunda tolong perhatikan untuk ukuran ya Karena aku akan kasih tau di awal ya Oke, aku mulai dari si Tote Gucci dulu Kakak bunda, disini aku punya Tote Gucci Ukurannya dia panjangnya 40 Panjang 40, dia punya tinggi 23 cm Panjang 40, dia punya tinggi 23 cm Wow, cakep ya kakak bunda Tuh, looknya dia vintage Bahannya dia full kulit Untuk tali-talinya dia berbahan kulit juga Tapi dia bertekstur ya Seperti kulit-kulit jeruk gitu kakak bunda ya Oke, keren kakak bunda Gak terlalu besar dan gak terlalu kecil Kalau dipakai ya kakak bunda tuh Ya, terus dia berbahan kulit Kakak bunda harusnya lebih awet ya Kakak bunda kalau yang berbahan kulit ya Oke, dia kurang lebih seperti ini Karena modelnya dia solder Kakak bunda, dia tidak ada tali panjang Ya, tidak ada tali panjangnya Di kiri kanannya pun dia tidak ada cantolannya ya Seperti itu ya Oke, aku akan spill kakak bunda untuk tas yang satu ini ya Oke, untuk bagian depan Kakak bunda bisa perhatikan dia berbahan kulit ya Full kulit Untuk bagian samping-samping Ujung-ujungnya dia semua masih tergolong sangat aman ya Untuk top handle juga dia berbahan kulit kakak bunda Bagian tengahnya sudah ada take-nya Gucci, Madenya, 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 Tali ya Gucci, Madenya, Madenya, Tali Ini untuk bagian depannya Ini untuk bagian samping Ya, kakak bunda perhatikan tuh Ya, jahitannya dia super rapi Ini untuk bagian belakangnya Untuk bagian samping Ini untuk bagian bawah Sudut persudutan masih aman Tidak ada yang bolong, tidak ada yang robek Masih sangatlah aman Untuk top handle Paling dia kotor-kotor manja Namanya second Lagi-lagi kakak bunda ya Second tidak ada yang sempurna kakak bunda ya Kita beli di baru aja kakak bunda ya Itu nggak mungkin langsung mulu 100% gitu Nggak mungkin kakak bunda Apa lagi second? Makanya kakak bunda tolong perhatiin ya Tolong diperhatikan Kalau kotor-kotor manja menurut aku wajar Ya, oke Di sini dia lengkap dengan satu ruang berjip Ya, jeepernya dia sudah Gucci Ya, nanti aku cek dulu Yang ini tapak zipper juga sudah Gucci ya Tapak zip dia sudah Gucci Oke, bagian dalamnya dia seperti ini kakak bunda ya Furingnya masih bersih banget Furing masih bersih Berbahan kain berwarna coklat ya Bagian depan sini dia sudah lengkap dengan 1-2 pocket ya 1-2 pocket masih bersih Di bagian belakang dia lengkap dengan 1 pocket Tapi tidak ada zipper ya Tidak ada zipper Di sini sudah ada satu tempat juga tidak berzipper Sini sudah ada tag-nya Gucci Madenya Madenitali Gucci Madenya Madenitali Lengkap dengan number seri Ini kayaknya number seri udah tembus kakak bunda ya Gucci Madenitali Number serinya lengkap ya Bagian dalamnya bersih Oke Kalau ada yang mau kakak bunda aku kasih The best price aja ini keren loh ya Gucci Vintage Madenya Madenitali Tapak zipper kakak bunda Lihat ciri-cirinya ya Biasanya kalau dia autentic Warna yang bagian dalam ini terlihat lebih gelap di sisi luar Itu pertama Tapak zippernya dia sudah Gucci ya Lengkap dengan tag-tagnya Madenitali Number serinya pun lengkap ya Dan ini dia sudah tembus kakak bunda ya Number serinya ya Kalau ada yang mau kakak bunda Tentunya sebagus ini kulit asli Kukasih di 590 aja 590 Wah kakak bunda Gercep gak akan menyesal Dapet tonton sebagus ini ya Ya kakak bunda yang mau Kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat Kakak admin Oke lanjut Kakak bunda disini aku punya selin lugej ya Selin cakep selin paris lugej Ini aku ukur dari si kotakannya dulu ya Untuk kotakannya ini dia panjangnya 26 Tapi kalau kita mau ukur dari kupingnya ya Kakak bunda ini ada kupingnya ya Dari ujung ke ujung Dia sampai ke 41 ya Kotakannya 26 Kalau ujung ke ujung kupingnya dia 41 ya Oke lalu untuk tinggi Tingginya dia 25 ya Tingginya dia 25 cm Oke nah Seperti ini ya kakak bunda Tuh ya Ini keren kakak bunda Nah ini ukurannya medium to large Kakak bunda ya Jadi dia pun tidak ada tali panjang Karena gak ada cantolannya Kiri kanan tidak ada cantolannya Jadi dia modelnya hanya ditenteng aja Seperti ini Ya kurang lebih dia seperti ini kakak bunda Ditenteng di jinjin pun dia cakep Warnanya dia lebih ke warna pink fuchsia Ya warnanya lebih ke pink fuchsia kakak bunda Untuk bahan kulit-kulitannya dia aduh cakep ya Tuh kulitnya cakep ya kakak bunda Full kulit asli ya Lalu disini sudah ada tagnya selin paris Lagi-lagi kakak bunda Dia gak kelihatan Sudah mulai agak pudar ya Tapi kalau misalnya kakak bunda perhatikan Si kelihatan Masih ada tulisannya selin paris Ya oke Warnanya warna silver Ya Fetter-fetter masih tergolong aman Bagian depan kakak bunda perhatikan Dia lengkap dengan satu romba jeep Jeepernya dia aman Ya jeepernya aman Bagian dalamnya Wih bagian dalamnya dia blue drew Blue drew kakak bunda ya Oke ini untuk bagian depan Bagian depan Bagian samping Bagian belakang Ya dia ada apa mainannya disini Bagian samping Bagian bawah Sudut-persudutannya dia aman ya Kakak bunda lihat Kakinya kotak-kotak lucu Kakak bunda berwarna silver Masihlah sangat aman ya Top handle juga dia bagus Kakak bunda ya Fetter-fetter masih aman Aku lanjut ke bagian dalam Oh ini tadi kancing Ini kan ada kancing nih kakak bunda Untuk kancingan si ini jeepernya Oke aku lanjut ke bagian dalam Dia lengkap dengan satu romba jeep Kita cek dia jeepernya Jeepernya aman ya Jeepernya aman Oke jeepernya aman Bagian dalam dia bahan suet Bahan suet Masih tebal banget kakak bunda Bahannya terus dia bersih Lembut Tebal bersih dan lembut Kakak bunda ya Tuh bagian dalam masih aman Besih ya Oke lalu disini dia lengkap Dengan satu romba jeep Ya kakak bunda ada zipper Zippernya dia aman Disini ada satu pocket Wow ada number seri ya Kakak bunda lengkap dengan number seri Ada number serinya Kulitnya sama Lalu disini sudah ada tagnya juga Celine Paris Madenya Madenitali ya Celine Paris Madenya Madenitali Celine Paris Madenipanitali Dia lengkap dengan number seri Yang ini number serinya kakak bunda Di balik pocket Yang ini zippernya apa ya Ini kayak ada sesuatu Tapi aku gak bisa lihat ya Untuk balik zippernya ya Oke Cakep ya kakak bunda Tuh warnanya Warna fuchsia Pink fuchsia Jarang ada kakak bunda ya Tuh Kalau misalnya udah dikeluarin isiannya Dia lembut Karena dia kulit asli Kalau kulit asli Pasti bisa digini-gini Tuh ya kakak bunda ya Kalau ada yang mau Kalau bunda Kemarin aku jual juga Seperti ini Si Celine luggage Tapi dia modelnya agak kecil Kalau ini medium to large Cakep juga kakak bunda Bahan dalamnya mewah ya Bahan suede Bahan bludru yang tebal Lembut Kakak bunda bersih Zipper-zipper Semuanya aman Madenipanitali ya Kakak bunda ya Lengkap juga dengan number serinya Number serinya di dalam pocket ya Kakak bunda ya Cakep kakak bunda Ini kalau ada yang mau Aku kasih the best price aja ya Ih keren Aku kasih di 790 aja 790 semewah ini Kakak bunda gercep ya Yuk kakak bunda yang mau Kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat Kak admin Oke Kakak bunda ya Sebelum aku lanjut Ke tas berikutnya Jangan lupa untuk di order Si balsamnya Untuk pembersih Tas-tas berubahan kulit ya Selain dia bisa untuk membersihkan Bagus juga untuk melembabkan Dan yang paling penting lagi adalah Untuk anti rayap Anti jamur Anti bakteri Kakak bunda ya Jadi super worth it Harganya berapa 75 ribu aja 75 ribu ini Ukurannya 50 mili 50 mili itu bisa awet 3, 4 atau bahkan 5 bulan Kenapa kakak bunda? Karena setiap harinya Aku pun Sama admin itu kan Tas yang datang di balsamin Tas mau dikirim kakak bunda Pasti balsamin Setiap hari itu Aku ukuran jarnya yang 150 yang agak lebih besar lagi Itu tiap hari kakak bunda Sampai sekarang gak bisa Mungkin sekali pakai itu Sudah 2 bulan, 3 bulan Tapi kan setiap hari ya Kakak bunda gak bisa habis Karena pakainya cukup tipis-tipis aja Kakak bunda ya Apalagi kalau misalnya kakak bunda kan Mungkin gak setiap hari Mungkin baru seminggu sekali Baru ngebalsemin ya Aku rasa ini bisa awet Sampai 5 bulan Segede ini kakak bunda Sejar ini Jadi kalau misalnya kakak bunda Ada yang mau Boleh banget Chat ke admin Persediaannya masih banyak Oke Aku lanjut Yang ketiga kakak bunda Aku punya dari si Prada Nylon Prada Nylon Ini untuk ukurannya Panjangnya 40 Panjang 40 Tingginya 23 Panjang 40 Dia punya tinggi 23 Keren Prada Nylon Warna-warna merah Dia lengkap dengan mainan-mainannya Ada juga tali panjang Di sini dia tali panjangnya bawaan Dia modelnya Model total Jadi dia bisa di shoulder bag Model begini kakak bunda Bisa shoulder bag Atau misalnya kakak bunda Mau di sling juga Dia cakep Dia lengkap dengan tali panjang Yang ini tali panjangnya kulit Dia sama dengan Top handle Nah dia modelnya seperti ini Jadi bisa di sling kakak bunda Atau misalnya kakak bunda Mau di shoulder Juga dia cantik Kurang lebih dia looknya seperti ini Oke Wow Aku langsung spill ya kakak bunda Untuk tas yang satu ini Bagus banget Nylonnya juga masih bersih loh kakak bunda Ya tolong diperhatikan loh kakak bunda Setiap aku spill jempreng Karena aku kan deketin ke kamera Kakak bunda sih Harusnya bisa lihat detailnya Ya seperti itu ya Nah ini bahannya Memang dia modelnya kerut-kerut Ya seperti ini dia kerut-kerut Terus nilonnya segini Barang second lagi-lagi kakak bunda Masih tergolong aman Kalau hanya kotor-kotor manja kakak bunda Aku pasti bantu bersihin Tapi kalau menurut kakak bunda Ternyata belum terlalu bersih Tinggal kakak bunda bantu sepa aja Sesimpel itu kakak bunda Oke ini untuk bagian depan Terus bagian tengahnya ini Dia ada lis-lisannya dia kulit Lis-lisannya dia kulit Bagian tengahnya dia sudah ada tegnya Perada Milano besi ya kakak bunda Untuk stud-studnya dia Gold hardware ya Pemakaian wajar aja Untuk gold hardwarenya Di sitinya dia sudah ada Embosan Prada Ini untuk nyimpen foto Juga bagus kakak bunda Ya oke Ini untuk bagian depannya Bagian samping Bagian belakang Bagian samping Bagian bawah Sudut-sudut masih aman ya kakak bunda ya Terus kakak bunda perhatikan Jahitan-jahitan rapi Bagian bawahnya masih tergolong bersih Lagi-lagi barang second ya Kakak bunda segini masih aman ya Oke aku lanjut ya Untuk top handle-nya dia lucu Berbahan kulit Tapi dia motifnya seperti Kepang-kepang Apa ya Kepangan-kepangan gitu Berbahan kulit ya kakak bunda Tuh kulit masih aman ya Tali panjang dia bawaan Bisa diajas Tali panjang bawaan bisa diajas Dia sudah embos Prada Ya HW-nya lihat masih cakep banget ya Masih celing banget ya Oke aku lanjut ke bagian dalam ya Untuk bagian dalam dia lengkap Dengan satu ruang berjip Jeepernya dia aman Oke jeepernya aman Kakak bunda Bagian dalamnya bersih Berbahan kain Ya disini sudah ada Satu dua pocket Kakak bunda Furing-furing Dia Prada ya Furing semua bagian dalam Sudah Prada-prada Ya Disini ada satu dua pocket Ya bagian belakang Dia lengkap dengan satu ruang berjip Ya jeepernya kita lihat Jeepernya aman Ya yang ini Tapak jeepernya yang ini Sudah lempoh Ya yang ini Jeepernya dalam sudah lempoh Dan sudah dolar ya Lempoh dan sudah dolar Disini sudah ada Tegernya Prada Madenya Madenitali Ya dia pelat besi Dia bukan pakai Teg Apa namanya Kain gitu kakak bunda Tapi dia langsung Pelat besinya Prada Madenya Madenitali Dia punya tapak jeepernya Sudah lampu Ya dan sudah dolar ya Oke cakep kakak bunda Ih mewah begini Tuh Ya bahannya Bahan nylon yang tebal punya Kakak bunda Aku lagi-lagi Paling suka tas nylon kakak bunda Karena kan kita biasanya Banyak apa Bawaan kita banyak ya Kakak bunda ya Kalau yang berbahan kulit Biasanya agak berat gitu Kalau ini nylon Aduh mau dimasukin Berapa banyak juga kakak bunda Nyaman-nyaman aja Pakai tasnya ya Cakep Warnanya masih celing Kali panjang bawaan Tek-teknya lengkap Kakak bunda Zippernya dia Zipper dalam ya Dia sudah lempoh ya Kalau ada yang mau kakak bunda Sebagus semewah ini Aku kasih di 820 aja 820 cakep kakakak bunda ya Yuk kakakak bunda Yang mau bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak cat Kakak admin Oke yang terakhir kakak bunda Ini aku punya dari si LV Cluny Ya LV Cluny Ih keren Ini belum apa-apa Kakak bunda bisa lihat ya Dia presisi Ya presisi Untuk ukuran Dia panjangnya 28 Panjang 28 Dia punya tinggi 20 ya Panjang 28 Tingginya 20 Wih Aduh keren ya Kakak bunda Ini cakepnya kakak bunda Dan ini semua pasti sudah bawaan dari tasnya Ya begitu ya kakak bunda Nah ini juga kakak bunda Warnanya kan sama nih Jadi ini dipastikan memang dia bawaan Karena warnanya sama dengan top handle nya Untuk bahan ini kakak bunda Dia bahannya full kulit Cara pakaiannya tadi ya kakak bunda Bisa ditenteng seperti ini Manis kakak bunda Atau misalnya kakak bunda Mau di sling juga cakep Nah jadi dia bisa di sling Atau misalnya kakak bunda Mau ditenteng juga manis ya Oke aku langsung spill untuk bahan ya Bahannya aduh kakak bunda bisa perhatikan Bahannya dia full kulit asli LV monogram Tekstur kulitnya kakak bunda perhatikan Tekstur kulitnya aduhai Ya aduhai Ya aduhai Ya tekstur kulitnya aduhai Terus kulitnya juga dia berpori-pori Seperti itu ya kakak bunda Bagian depannya aja udah mewah banget ya LV monogramnya Liat presisinya luar biasa Disini kan ada lipatan penutupnya ya Kakak bunda Tapi dia sudah bunga ketemu bunga Bunga ketemu bunga tuh Ya sudah presisi Sampai ujung ke ujungnya pun Dia sudah presisi Disini sudah bunga Bunga kotak Ya seperti itu ya Oke ini untuk bagian depan Ya jahitan-jahitan dia super rapi Bagian depan Bagian samping ya Dia lengkap dengan satu ruang berkancing Ini ada kancingannya kakak bunda ya Terus ini untuk bagian belakang Bagian samping Ya bagian depan lagi Lalu untuk bagian bawah ya Sudut persudutan masih aman Jahitan tengahnya Liat rapih banget Sudah presisi bunga-bunga Kaki-kakinya ada empat Kaki-kakinya semua sudah emboskan Louis pitong Louis pitong Louis pitong Louis pitong Ya Kita lanjut Ih top handle-nya tebal banget Liat Ini patternnya masih mulus ya Patter masih mulus Ya jahitannya berwarna kuning Disini sudah ada embosan Louis pitong varis Di atasnya sudah ada logo R Ya Tuh Louis pitong varis Tali panjang Bawaan Ya Tuh Dia sudah LV Ya Disininya dia bisa di adjust Oke Aku lanjut ke bagian dalam ya Kakak bunda Bagian luar gak ada masalah hidup Ya aku lanjut ke bagian dalam Untuk bagian dalam Liat Ih mewahnya Ininya aja kakak bunda Kancing-kancingannya aja tuh Beda dari yang lainnya Ini bener-bener magnetnya Kenceng banget ya Tuh Kluk Ya Presisi pula Ya Ini dia HW-nya warna gold Cakep Sudah emboskan Louis pitong varis Ya Oke aku lanjut ke bagian dalam ya Aku keluarkan dulu untuk isiannya Nah untuk bagian dalam Ih masih bagus banget Beneran kakak bunda Liat Ya Sudut-sudutnya Tidak ada yang krek Masih aman Ya Jahitannya rapih Disini dia kulit Bagian sininya dia bahan kain Ini kain ya Tidak sweat Ini bahan kain Warnanya cakep Warna pink Nah warna pink ya Kakak bunda Liat jahitannya rapih Ini mah masalah Buka tutup Buka tutup Is wajar kakak bunda Ya Seperti itu ya Nah kita lihat Tuh Bentar aku buka dulu ya Nah ini kancing-kancingannya Tadi belum aku buka Disini juga dia sudah emboskan Louis pitong ya Kancingnya juga dia sudah Louis pitong Nah Kancingnya ini juga dia sudah Louis pitong Aman ya Kancingan aman Sudah Louis pitong Aku lanjut ke bagian dalam ya Bagian dalam lihat Bersihnya luar biasa Ya Bersih luar biasa Di bagian tengah sini Sudah lengkap dengan Satu ruang berjip Jepernya dia Louis pitong Bentar ya Nah jepernya aman Jepernya aman ya kakak bunda Sampai ke bagian dalam pun Dia bersih Ya bersih Terus disini sudah ada Dua ruang ya Satu dua slot-slot kartu gitu Kakak bunda Disini lihat Sudah ada tagnya Louis pitong Paris Madenya Maden France Ininya bagus banget kakak bunda Lihat Louis pitong Paris Madenya Maden France Jahitannya berwarna kuning Dan udah miring-miring Tulisan Louis pitongnya pun Dia mewah ya Seperti itu ya Oke kita lihat Bagian dalam ini Tadi aku udah lihat Ada number seri ya Ada number seri Di dalam ya Kulit Number seri kulit Sebentar aku bacakan dulu Number serinya Disini number serinya CA1129 ya CA1129 Kalau CA itu Harusnya sih tembus Sebentar aku cek dulu ya Apakah udah ya Biar kita sama-sama enak ya Kakak bunda Tadi berapa ya Sebentar ya Oh Ya udah tembus loh kakak bunda Ternyata udah tembus 2019 Ya udah tembus 2019 Kakak bunda Di minggu ke-12 Ya sudah tembus Udah curiga sih Soalnya kakak bunda Lihat Bagian dalamnya Number serinya lengkap Disininya sudah ada Tek-tekannya Ini masih bersih Kakak bunda Kalau mau pakai Kasih kado ya Kakak bunda Ini menurut aku Aman-aman aja sih Ya kakak bunda Tapi jangan deh Karena kulitnya ini Kan udah kelihatan kulit mateng Ya udah kelihatan kulit mateng Ya pakai sendiri aja Di mewah Ya pakai sendiri aja Mewah kakakak bunda Semewah ini Keren banget Dalamnya bersih banget Ini berarti yang pakai Sebelumnya kakak bunda Bener-bener apik ya Apik banget Karena dalamnya dia bersih Dirawat sama dia Ya kakak bunda Mungkin sering di spa Sama dia ya Oke kita lihat dulu Kakak bunda Untuk si Louis Fritong Klani BB ini ya Ini ada yang jual Second ya Untuk ukuran second Ada yang jual 30 juta Ada yang jual Di 14 juta Ya Lagi-lagi kakakak bunda Untuk ukuran second Ada yang jual Di 24 juta Ya Oke Keren Tuh Dia memang punya top handle Top handlenya tuh Kayak tebel gitu loh kakak bunda Ya sama purchase Sama yang punya aku Ya Presisi Sudah pasti Tidak diragukan kakak bunda ya Second second Ada yang jual berapa tadi 24 juta 14 juta Mungkin kalau beli baru Udah 40-an Ya Kluni kakak bunda ya Ini tahun 2019 loh kakak bunda ya Terus Apa namanya Kulit-kulitannya Kalau aku bilang Masih wajar Masih bagus Tahun 2019 Presisi Bagian dalamnya Memang rata-rata Kalau kluni tuh Modelnya seperti ini Yang warna pink Tulisannya aman Ininya besinya mewah banget Terus dia lengkap Dengan number seri ya Sudah tembus tadi ya Tuh number seri di dalam Zipper juga dia aman Ya oke Kalau ada yang mau kakak bunda Si kluni ini Yuk gercep ya Second second Tadi berapa 14 juta paling murah 24 sampai 14 juta Paling murah ya Kalau ada yang mau Si kluni ini Number serinya lengkap Made in French Presisi pula Sudah ciri otentik Kukasih the best price Ini masih bersih lagi kakak bunda ya Kukasih di 1,5 ya 1,5 semewah ini Gercep ini jarang ada Sekalinya ada Pasti Langsung jadi rebutan Kakak-kakak bunda-bunda ya Yuk kakak bunda yang mau bisa langsung Screenshot Kakak screenshot Kakak cat Kakak admin Oke Wah kakak bunda ya Sebelum aku akhiri Jangan lupa kakak bunda Untuk di order Balsamnya ya Untuk perawatan Tentas kulitnya Harganya di Rp75.000 Bisa untuk bersihkan Melembabkan Yang paling penting Untuk anti rayam Anti jamur Anti bakteria Kalau kakak bunda Ada yang mau langsung Gercep Chat ke admin Oke Terima kasih banyak kakak bunda Yang selalu stay tune Nonton channel youtube aku Kakak bunda yang mau Tas-tasnya Yang mau basemnya Boleh banget langsung chat ya Kakak bunda Nomornya sudah tertera Di judulnya Ya Judul Tayangan ini Kakak bunda ya Terima kasih semuanya Selamat malam Dadah 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 Dadah